Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada Kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing Pada kesempatan yang baik ini kita akan meliput kembali Kegiatan yang ada di Peternakan Kambing Barokah Mandiri Milik Pak Muji Ana Yang beralama di Desa Gedong Sari RT01 RW01 Kecamatan Banjarjo Kabupaten Blura Jawa Tengah Kegiatan apa yang akan di review Ikuti terus konten kami ini Pada kesempatan yang baik ini Kita akan meliput kembali kegiatan yang ada di Peternakan kita Terutama di lahan HPT kita Di tempat kita menanam rumput pecong Setelah kemarin kita berikan perawatan Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian pupuk Anorganik Yaitu pupuk urea dan konska Karena Dengan pupuk organik saja Atau pakai pupuk kompos itu masih belum cukup ya guys ya Karena tanah di tempat kita di Kabupaten Blura itu agak tandus Sehingga perlu pemupukan yang ekstra Pupuk kandang sudah kita berikan lebih daripada cukup Seperti ini pupuk kandang kita Kita buat fermentasi Sudah jadi kompos ini Tapi masih belum cukup Artinya pertumbuhan rumput pecong kita itu masih kurang Maka perlu dipacu Dengan pemberian Apa namanya Orea dan Ponska Nah untuk itu seperti apa Pembahasannya Ikuti terus konten kami Dan tentunya kepada Sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini Mohon bantuannya untuk di subscribe Like, share, dan komen Serta diaktifkan tanda loncengnya Sehingga sahabat-sahabat bisa memperoleh Kiriman video dari kami secara gratis Dan Kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe Like, share, dan komen Di ucapkan terima kasih Teriring doa Mudah-mudahan Sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan Diberi kesehatan Serta dilancarkan resekinya oleh Allah SWT Amin Baik guys Sekarang kita Menuju ke Gudang kita Untuk mencampur Pupuk Urea dan Ponskanya Dengan perbandingan Satu banding satu Artinya Satu kilo Urea Dicampur dengan Satu kilo Ponska Sehingga Satu banding satu Kemudian kita Aplikasikan ke Tanaman rumput pekceng kita Ini Ponska Ponska Kita berikan kurang lebih sekitar Satu kilo Ini hanya tutorial saja ya guys Untuk Kompletnya ya Mestinya Satu sak Ponska 50 kilo Dan satu sak Urea Isi 50 kilo Ini untuk tutorial saja ya Untuk memudahkan Bagi sahabat-sahabat Biar tidak Gagal paham Nah ini Satu kilo Satu kilo Urea Kita Campurkan Nah seperti ini Nah ini baratnya Katakanlah ini Satu sak Urea Ini ureanya Agak beda Jenisnya ini urea yang Tablet ya Seperti tablet itu Agak besar-besar ini Pupuk urea yang Diproduk dari Kalimantan Timur Kalimantan Timur Ini kita Aduk rata Seperti ini Nah kemudian Kalau sudah rata Baru kita bawa ke Lahan kita Seperti ini Nah jadi aduan yang merata Sekarang kita aplikasikan Ke lahan guys Biar nanti Paham juga Cara Pengaplikasiannya Ya ini Kita sudah Sampai di Lahan ya guys Ya ini kan Lahan kita Tidak terlalu jauh Ini Cukup Di Samping rumah kita Ini kita sudah sampai Nah ini Kondisi Rumput pekceng kita Yang sudah Diberi perawatan Sudah diberi perawatan Sudah diberi perawatan Maaf guys Maaf guys Ada Insiden Kamera jatuh guys Maaf Karena Tadi Kesandung guys Bosa Johan Ya baik guys Sekarang kita lanjutkan kembali Nah ini Lahan kita Yang sudah Kita beri perawatan Seperti yang sudah Kita sampaikan Sudah diberi pupuk Kandang Sudah Disulan Sudah didangir ya Bahasa Jawanya Nah ini sudah Bagus Nah sekarang Supaya pertumbuhannya Lebih maksimal Ini kita Tambahkan Dengan pupuk Anorganik Berupa Korea Dan Ponska Satu banding Satu tadi Nah cara Pengaplikasiannya Supaya Fokus itu Tidak kita Tabur ya guys Tidak kita Tabur Seperti Memupuk Padi Jadi Tidak kita Tabur Tetapi kita Berikan Secara Apa namanya Fokus Ke Titik Tempat Tumbuhnya Rumput Pekcong Sehingga Pupuk itu Fokus di Rumput Pekcong kita Sebabnya Kalau kita Tabur Seperti Memupuk Padi Itu Gulmanya Atau rumput Lapangnya Yang tumbuh Subur guys Sehingga Rumput Pekcong kita Kalah Maka harus Fokus Caranya Seperti ini Kita Perlihatkan Ya Seperti ini Jadi Pada Bawah Pangkal Rumput Sedikit Sedikit saja Tidak usah Banyak Sekira Jimpit Bahasa Jawanya Atau Kalau Bahasa Indonesia Kurang lebih Sekitar Satu Pucuk Sendok Makan Satu Pucuk Sendok Makan Tidak usah Banyak Banyak Karena Pupuk Kandangnya Sudah Cukup Nah Karena Kita Sudah Berikan Pupuk Kompos Pupuk Kandang Nah Ini Pupuk Anorganik Ini Hanya Sekedar Untuk Pemicu Agar Pertumbuhan Dari Rumput Pakceng Kita Lebih Cepat Dan Lebih Maksimal Nah Sehingga Diharapkan Nanti Sekitar 36 Hari Maksimal 40 Hari Itu Sudah Bisa Kita Panen Dengan Cara Pemupukan Seperti Ini Ini Ada Beberapa Titik Yang Pertumbuhannya Kurang Maksimal Ini Karena Memang Ada Kayoman Bahasa Jawanya Berada Di Tempat Yang Di Atasnya Ada Tanaman Jati Sehingga Pertumbuhannya Kurang Maksimal Jadi Seperti Ini Cara Pemupukan Yang Kita Lakukan Sehingga Harapannya Nanti Pertumbuhan Rumput Pekcong Kita Menjadi Sangat Bagus Saya Kira Demikian Liputan Kita Dalam Hal Pemupukan Rumput Pekcong Kita Mudah Mudahan Menginspirasi Dan Bermanfaat Sebelum Kami Akhiri Kami Kami Mohon Kembali Bantuannya Kepada Sahabat Sahabat Yang Baru Menemukan Channel Kami Ini Untuk Subscribe Like Share Dan Comment Serta Mengaktifkan Tanda Lontengnya Kepada Kepada Sahabat 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 Yang Sudah Subscribe Like Share Dan Comment Diucapkan Terima Kasih Teriring Doa Mudah Mudahan Sahabat Sahabat Semuanya Diberi Kemudahan Dalam Segala Urusan Diberi Kesehatan Serta Diberi Resiki Yang Melimpah Oleh Allah S.W.T Amin Ya Rabbal Alamin Baik ya Sebelum Kami Akhiri Apabila Dalam Liputan Ini Ada Salah Kata Salah Kalimat Dan Kurang Sempurnanya Dalam Pengambilan Gambar Dan Video Mohon Untuk Dimaafkan Dan Sebelum Kami Akhiri Selalu Kami Ingatkan Kepada Sahabat Sahabat Kuyang Muslim Jangan Lupa Untuk Solat Sekian Kami Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ngarit Dari Blura Terima Kasih